hai oke konco-konco lagi dengan saya amat supra noto di kali ini saya tadi pas kebetulan lewat melihat ada eh yang jualan semangka nah diperkilonya 4000 menariknya ini jualannya ini di tempat perkebunan karet seperti itu banyak-banyak enggak masalah sih karena ini adalah pinggir jalan jadi ini cukup strategis sebetulnya nanti saya akan tanya-tanya langsung dengan penjualnya luas tapi sebentar Mas yo ini dengan Mas siapa nama nih ini Mas Benny ini masnya Mas Wawan Mas ya aku mau tanya-tanya nih Mas eh ini semangkanya aslin dari mana nih Mas kampung baru Mas ya ini apa jenisnya Mas kok milih apa ya tempat jualan yang seperti ini ini kan ibaratnya di kebunan karet ngapung enggak tempat yang rame di depan sana atau di dalam desa gitu karena ini kan unik gitu loh mas nyari yang tenang suasananya gitu ya Oh jalan poros nah betul dari ini ya apa ke belitang ya ini sehari tadi udah habis berapa biji nih Mas kurang lebih 20 20 biji ya kalau dihitungkan uang itu sekitar berapa mas kalau boleh tahu 200-an Mas ya jadi sekilonya itu 4.000 banyak-banyak ini merahkan tadi kenapa memilih jualan di kebun karet seperti ini pertama itu karena suasananya tenang ya emang tenang sih kalau di kebun karet seperti ini nah terus ini kan jalan lintas gitu ya jalan lintas dalam untuk menuju ke daerah belitang nah jadi kan banyak masyarakat-masyarakat yang lewat nah jadi mungkin pas lewat kemudian mereka melihatkan mampir mau beli ini juga jadi salah satu alasan mas-mas yang ada di sini kira-kira ini ada enggak mas pesan yang disampaikan gitu apalagi kan apa ya ini kan di apa kondisi sekarang ini kan virus Corona ini kan Mas ya ini mungkin kan banyak dampak yang dirasakan oleh pedagang-pedagang salah satunya dari Mas nah mungkin ada enggak yang disampaikan untuk koncok-koncok yang menyaksikan video ini Mas ada enggak kira-kira ya terutama bagi muda-mudia sama-sama lah untuk yang pedagang ada enggak Mas kalau penjualannya terbilang menurun atau ya masih ini mendingan Mas hitungannya menurun Mas ya tapi yang jahat tetap inilah Mas tetap semangat Mas ya berapapun yang terjual ya disyukuri Insya Allah kalau nanti telaten tetap adalah rezeki ya Mas ya oke gitu aja ya ya Mas Benny Mas Soawan tak doain mudah-mudahan lancar usahanya terima kasih tadi saya cuman beli satu itu hahaha nggak apa-apa ya yang jelas eh buat koncok-koncok ya buat koncok-koncok yang mungkin lewat dari Blitang ataupun mau ke Blitang pas nanti mampir ada yang masih jualan di sini bisa mampir untuk beli segelohnya cuma 4.000 manis kan Mas ya manis ya Nah ini kalau nggak manis boleh dibalikin ya nggak hahaha Insya Allah manis kok pasti manis nah oke gitu aja koncok-koncok terima kasih Mas ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya